Kita bisa gak sih gak usah harus chatan atau teleponan sehari aja, aku risih soalnya Kenapa aku kayak gini? Halusnya kamu mikir dari awal kamu yang minta aku Yang chatan dan teleponan sama aku terus, tapi sekarang kenapa kamu berubah kayak gini sih? Kamu bisa gak sih gak usah ikut aku terus kalau aku lagi pergi atau main sama temen-temen aku? Kamu sadar gak sih? Temen aku cuma kamu doang Kamu yang bikin aku gak punya temen Kamu lalang aku buat main sama temen cowok aku termasuk temen cewek aku Kontak juga banyak dengan kamu aku, sering kamu blog juga Kamu bisa gak sih gak usah ganggu-ganggu aku sampai harus pistol aku Tiap aku gak ada kabar atau lama bales chat kamu Kenapa kamu jadi suka marah-marah? Padahal dulu kamu selalu mau aku ganggu apapun gitu alasannya Kamu bener-bener ngelupain semua keperluaan kamu cuma buat kuat diri tangan sama aku Sekarang kamu kenapa jadi kayak gini? Ya kenapa semuanya gak bisa kayak dulu lagi? Hidup aku bukan cuma kamu Kalau aku terlalu fokus pada satu hal yaitu kamu Hidup aku terlebihannya mau jadi apa? Kenapa setelah aku nyaman dan sayang sama kamu, kamu malah kayak gini? Lalu kamu mati-matian nyakinin aku kalau kamu cuma buat aku Tapi setelah aku udah yakin ke kamu, kamu mulai ngancurin semuanya Oh kamu bosan bilang! Hai Eh kamu ganteng banget ya Lebih lo Ih gatel banget sih cewek Heh bukan cewek lo Yang mana ya? Yang lo dateng pas lagi butuhnya doang, yang lo tinggal pas lagi sayang-sayangnya, yang lo cabut pas lagi enak-enaknya Kamu sampai kapan ngeduain aku? Kapan kamu putusin pacar kamu? Ya kalaupun selingkung gak apa-apa sih, yang penting kamu jujur dan tinggalin aku sekarang Lah kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya mungkin aku belum bisa jadi yang terbaik kali buat kamu, mungkin kamu bisa lebih bahagia sama yang lain? Ya tapi gak gitu ngomongnya Ya tapi kalau misalnya kamu gagal sama selingkungan kamu, jangan harap kita bisa balikan Gimana udah kamu putusin pacar kamu? Kamu bisa jamin, aku bisa lebih bahagia sama kamu dibanding sama dia Ya iyalah Aku udah tiga tahun sama dia, sedangkan kita baru sebulan Kamu yakin? Kenapa mencintai kamu sesakit ini sih? Kenapa kamu datang di saat yang salah? Kamu gak akan masuk kalau tuan rumahnya gak bukain pintu Gak enaknya jadi selingkuhan, pacaran kemana-mana gak tenang Aku mau ngomong Apa? Ngomong aja Kita putus ya Hah? Putus? Jadi kamu lebih milih dia? Kita bersama dengan cara yang salah, aku takut hubungan kita gak sehat nantinya Kamu udah ngeyakinin aku untuk bertahan dengan situasi ini, terus kenapa sekarang kamu berubah dan lebih milih dia? Kalau aku ninggalin dia karena aku pilih kamu, nantinya aku bakalan ninggalin kamu demi orang lain Kamu bilang hubungan kamu udah gak baik sama dia dan kamu bilang aku lebih baik dari dia Jadi ini cuma pelarian kamu di saat kamu lagi bosan doang sama dia, iya? Kamu baik, dia juga baik, di dunia ini gak ada yang sempurna Aku sekarang mau coba sama dia buat apa adanya, begitu pun dia juga ke aku Makasih ya buat harapan Pak Osminya Iya sama-sama, makanya kamu tinggal di Bukasi, karena disana ada harapan indah Tapi aku taunya keranji Kamu kemana selama ini? Kenapa ngilang gitu aja dan ngejauh dari aku? Kamu harusnya tau, kalo kamu punya hati Ya kenapa, bisa jelasin Pertama, kita udah janji buat kencan di suatu tempat dan aku udah siapin semuanya dengan membeli gelang emas buat kamu Tapi sampai pada akhirnya, kamu menghilang tanpa kabar Aku check gak bales, telepon pun gak diangkat Setelah kejadian itu, kamu tiba-tiba datang ke aku dengan meminta maaf tanpa ada alasan yang jelas Dan detik itu pun juga aku maafin kamu Kedua, kita udah janji mau pergi ke Bali untuk liburan Dikit pesawat udah aku beli dan di hari H keberangkatan kita Kamu tidak ada di bandara dan hilang tanpa kabar Gak lama dari kejadian itu, kamu balik lagi ke aku untuk minta maaf dan lagi-lagi aku maafin kamu Cuma itu Ketiga, di hari ulang tahun kamu, aku berikan kamu surprise hadiah berupa gelang emas Beberapa hari berjalan, kamu terlihat masih mengenakan gelang itu Tapi pada pertemuan kita selanjutnya, aku lihat kamu sudah tidak memakai gelang itu Dan tidak sengaja aku ketahui kalau gelang itu sudah kamu jual Tapi disitu aku sabar, karena aku ingin menjaga hubungan kita tetap baik Terakhir, kamu posting sebuah cincin emas Mungkin kamu mau, maka dari itu aku beli cincin emas itu untuk kamu secara diam-diam Dan aku akan berikan cincin itu di suatu tempat nantinya Dan seperti biasa, di hari H di mana aku ingin menjemputmu Kamu dengan gampangnya membatalkan pertemuan itu dengan alasan sakit Dari kejadian itu, aku jadi berpikir, apakah aku pantas buat kamu Atau mungkin emang bukan jalannya kita untuk saling memiliki Karena dari itu, aku memutuskan untuk meninggalkan kamu Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini Karena pernah cinta Ya elah gitu doang, aku bisa cat Eh elah mas, bego banget lu, besoknya gak bisa Bego-bego, eh begoan mana sama lu yang udah disakitin, dihianatin tapi masih bertahan Lu bisa melfon gua mas, lu tinggal inget aja kecelekannya dia, lu lu ntar juga lu ilfil Lu enak ngomong gitu, melfon tuh susah mas, coba kalo gak percaya, putusin pacar lu sekarang Oke, siap Mulai sekarang kita putus, aku capek nunggu kamu terus Yang ngomongnya mau ngelawar aku, tapi sampe sekarang mana? Lah, tapi kan? Waduh, pokoknya aku tetep minta putus Udah mulai sekarang kamu gak usah gaguh-gaguh aku lagi I know I'm not the only one who regrets the things they've done